Shalom, kebenaran hari ini 29 Maret 2023 dengan tema mengubah perkataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita nanti melihat kemuliaan Allah Bapak yang nampak dari wajah Tuhan Yesus Kristus, yang duduk di tahta dan merasakan kemuliaan Allah yang memenuhi kerajaan surga. Maka kita baru mengerti bahwa apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan, pengabdian, dedikasi, belumlah memadai, belumlah mengimbangi kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Sejatinya memang tidak akan bisa memadai, mengimbangi kemuliaan kerajaan surga. Jadi, kalau kita sekarang masih menahan apa yang seharusnya kita serahkan kepadanya, kita akan sangat menyesal. Sebab kita harus hidup sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Maka jangan menikmati apapun yang Tuhan tidak bersama-sama kita ikut menikmatinya. Apapun itu, tontonan, makanan, apa yang kita dengar, kita lihat. Sejujurnya, kita masih banyak gagal. Tetapi kita mau belajar bangkit dari setiap kegagalan, ketidaktepatan, atau dosa, hamartia kita. Kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka kita tidak akan mengucapkan satu katapun yang tidak dikehendaki oleh Allah kita ucapkan. Sering kita merasa memiliki mulut dan mengucapkan apa saja yang kita mau ucapkan. Kita sering merasa bahwa Tuhan tidak terganggu oleh apa yang kita ucapkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang bisa mengendalikan lidah, dia menjadi sempurna. Maka kalau kita bisa mengubah perkataan kita, kita mengubah hidup kita. Kita mempersembahkan setiap perkataan kita. Kita sering minta ampun untuk kesalahan satu ini, yang masih saja sering gagal. Tetapi seperti dulu belajar ilmu ukur, aljabar, matematika, kalau sekarang gagal, kita coba lagi. Sampai akhirnya, kita bisa mengerjakan soal-soal yang sulit bagaimanapun. Demikian pula dengan kegagalan kita, dalam menggunakan waktu, harta, atau apapun. Kita harus berani menjadi manusia yang benar-benar berbeda dari dunia. Se ekstrim-ekstrimnya, kita hidup untuk Tuhan dalam kekudusan, tanpa batas. Dan sepeka-pekanya kita mendengar suara Tuhan. Khususnya untuk para hamba Tuhan, kita harus berdoa, sampai mencucurkan darah. Bukan hanya mencucurkan air mata dan keringat, melainkan darah. Kita harus belajar untuk menutup mata, telinga, jiwa, dari dosa. Supaya telinga rohani dan mata rohani kita dibuka, sehingga kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir, suaranya pasti kita dengar. Saudaraku yang terkasih, telinga kita harus bersih, dari suara yang tidak patut kita dengar. Mata kita harus bersih, dari hal yang tidak patut dilihat. Kalau kita berdoa, kita bisa tutup mata, kita bisa berpindah masuk di kawasan hadirat Tuhan. Kalau sudah sampai di kawasan itu, kita tidak akan jenuh. Kesucian yang sempurna, adalah hati yang tidak digembirakan oleh apapun, tidak menantikan apapun, yang bisa membuat hidup kita aman, nyaman, tenang. sehingga kita tidak akan takut berjanji untuk hidup suci, menyerahkan milik kita bagi Tuhan. Mengapa? Karena memang hanya itulah kehidupan, di luar kesucian adalah kematian. Di luar persekutuan dengan Tuhan, itu kebinasaan, hidup yang tidak bernilai. Mungkin empat puluh tahun lagi, belum tentu dunia masih eksis. Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Tetapi belum tentu. Mungkin ada situasi chaos, bencana, perang, dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar menjadikan Tuhan, sebagai satu-satunya dunia kita. Jangan punya kesibukan yang lain. Jangan punya hobi apapun. Maka kita akan dibawa Tuhan, kepada pengalaman-pengalaman rohani, yang lebih ekstrim, dari apa yang sudah kita jalani. Kita mau menjadi orang yang dibisahkan dari dunia. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, yang kedua nanti dan bertanya, apakah kalau anak manusia datang, ia mendapati iman di bumi, kita yang akan merespons dengan berkata, ada Tuhan, saya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita sudah berjalan jauh, sudah berani berjanji, bertekad, bersumpah tidak main-main. Maka orang akan menuntut kita, apakah kita sudah membuktikannya. Sementara kuasa kegelapan membuat banyak cerita, untuk menjatuhkan kita. tetapi kita tidak takut, karena kita bersama Tuhan, asal kita benar-benar hidup suci. Jangan kita menutupi dosa dengan janji dan sumpah. Jangan kita menutupi dosa dengan kegiatan rohani. Tetapi setiap hari kita bangun pagi, sementara tubuh kita masih mau tidur, kita berdoa, kita berpuasa, kita mendengarkan firman. Ketika Tuhan hadir, kita merasakan kehadirannya. Bagi mereka yang sudah hidup tanpa batas seperti itu, sulit hidup dalam dosa, hampir tidak bisa. Maka jaga kesucian, karena setan tahu di mana kelemahan kita. Setan tahu bagaimana kita dijatuhkan. Tetapi ingatlah, bahwa Allah yang hidup akan menyertai kita. Namun kita tidak dapat memiliki Tuhan, dan tak dapat dimiliki Tuhan, kalau kita masih memiliki sesuatu yang lain. Kita bisa memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan, kalau kita hanya memiliki Tuhan. Ketika kita dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan, kita lebih kaya dari konglomerat manapun. Maka berilah hidup kita tanpa batas untuknya. Demikianlah rendungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.